Semua tindakan yang baik untuk kesehatan jantung Pasti baik untuk kesehatan ginjal Karena kalau kesehatan ginjal agak jarang ya Tapi kalau kesehatan jantung kan orang udah tau Oh harus olahraga Iya, olahraga itu bagus untuk jantung, bagus untuk ginjal Terus harus ngurangin garam Iya, ngurangin garam dan gula ya Itu bagus untuk tekanan darah Bagus untuk gula Bagus untuk ginjal Bagus untuk jantung Jadi kurangi gula, kurangi garam Olahraga, jaga berat badan Terima kasih untuk yang sudah bergabung bersama kami Di Health Corner pada malam ini Dr. Santi udah ada beberapa pertanyaan yang masuk Kita bahas satu-satu ya Ada Dinda dari Bandung Timur Dr. Santi, kalau kencing ditahan Ini bisa mempengaruhi ke ginjal gak sih Dr. Santi? Iya, terima kasih pertanyaannya Ibu Dinda Kalau menahan buang air kecil Yang paling sering penyakit yang timbul itu adalah infeksi saluran kemih Nah, yang mula-mula terkena infeksi itu uretranya Jadi saluran yang paling luar Tapi seperti tadi dibilang Kumannya kalau tambah banyak Dia bosan di situ Dia bisa pindah jalan-jalan Masuk lebih ke dalam Kalau dia naiknya terus-terus Sampai ke atas bisa sampai ke ginjal Makanya kalau pipis jangan ditahan-tahan Kadang-kadang tipsnya nih Kalau kita mau berpergian Sebelum berpergian kita pipis dulu Terus kalau bisa ketika perjalanan Cari tempat yang ada toiletnya Kalau memang mau pipis Buru-buru langsung pipis Walaupun kadang-kadang kan kita Misalnya kalau naik tol Ada di rest area Berhenti Tapi ah, gak pengen pipis Enter aja lah Jangan Dipipisin aja Supaya kandung kemihnya jadi kosong Oke, jadi jangan ditahan-tahan ya Iya Tapi ada pengaruhnya ke ginjal? Kalau dia menyebabkan infeksi Bisa Sampai ke ginjal Sampai ke ginjal Iya Tapi gak Ini Tidak semua infeksi harus diobati dengan antibiotik Walaupun sebagian besar infeksi harus dengan antibiotik Kalau infeksi pada saluran kemih yang ringan Itu hajar aja dengan minum air putihnya dibanyakin Terus jangan nahan pipis Itu biasanya udah keluar Kuman-kumannya dari saluran kita Tapi kalau tetap gak bisa Ya diobatin pakai antibiotik Oke, terima kasih Kemudian selamat malam Ini ada pertanyaan selanjutnya dari Pak Arianto Dokter, saya ini minum obat darah tinggi dan juga kolesterol tiap hari Ini bahaya gak dokter? Dan kalau gak minum obatnya terus gimana kira-kira? Iya, terima kasih pertanyaannya untuk Pak Arianto Nah ini yang dimaksudkan dengan bijaksanalah menimbang antara manfaat dan mudaratnya dari minum obat-obatan Sebagian besar obat-obatan yang diberikan oleh dokter itu Memang sudah diperhitungkan resikonya terhadap pasien Jadi minum aja selama itu diresepkan oleh dokternya Tapi jangan ngurang-ngurangin, jangan nambah-nambahin gitu Terus kalau disuruh kontrol, kontrol lah Kadang-kadang pasien Kontrol juga obatnya diulang-ulang lagi Itu lagi, itu lagi Bong-bong-bong aja yang kontrol gitu kan Kadang-kadang pasien tidak tahu bahwa Ketika pasien bergerak masuk aja Kita sudah mengamati pasien Apakah misalnya kakinya kok kelihatan agak bengkak ya Kok matanya agak bengkak ya Kok mukanya pipinya agak tembem atau agak pucat gitu Terus cara jalannya Jadi sebelum pasien itu berbicara Dokter sudah melakukan pengamatan, sudah melakukan penilaian Itu merupakan salah satu cara dokter untuk mengetahui apa yang terjadi di tubuh pasien Jadi gak cuma ditanya-tanya gitu, diperiksa gitu Itu satu kesatuan yang mungkin pasien tidak menjadarinya Jadi kalau di waktunya kontrol, kontrol aja Terus kalau memang diberikan obat darah tinggi dan obat kolesterol oleh dokter Diminum sesuai dosisnya dan kontrol Kalau seandainya tekanan darah tingginya dengan obat tertentu sudah bagus Mungkin dosisnya akan diturunkan Mungkin jumlahnya yang tadi dikasih dua macam obat penurun tekanan darah Diturunkan jadi satu macam Atau sebaliknya Kalau tensinya bandel, tambah tinggi Ya mungkin obatnya akan ditambah Tapi intinya tekanan darah dan kolesterol harus bagus Supaya ginjalnya bagus Nah, kalau takut minum obat Lakukan tindakan pencegahan lainnya Karena dokternya pasti woro-woro tuh Ngasih tau Ini ya, kurangin garam Terus makan banyakin buah dan sayur Untuk kolesterolnya sama tekanan darahnya Bok dilakukan Dokternya bilang, olahraga ya Bok dilakukan Jangan cuma dilakukan Hari ini berobat ke dokter Besok dilakukan Udah lupa gitu Jadi gak usah khawatir Diminum aja obatnya sepanjang Atas instruksi dari dokter Dan dikontrol ke dokternya Oke Nah, dokter Santi nih Apa namanya Kita mending langsung ke ini aja kali ya Pencegahan Iya Kayaknya kalau menurutin semua pertanyaan Kayaknya kita pertanyaan langsung ke pencegahan aja kali ya Boleh Sebenarnya mencegahnya itu Yang paling gampang Apa tindak Semua tindakan yang baik Untuk kesehatan jantung Pasti baik untuk kesehatan ginjal Karena Kalau kesehatan ginjal Agak jarang ya Tapi kalau kesehatan jantung Kan orang udah tau Oh harus olahraga Iya Olahraga itu bagus untuk jantung Bagus untuk ginjal Oke Terus harus ngurangin garam Iya Ngurangin garam dan gula ya Itu bagus untuk tekanan darah Bagus untuk gula Bagus untuk ginjal Bagus untuk jantung Jadi Kurangi gula Kurangi garam Olahraga Jaga berat badan Supaya berat badannya Jangan terlalu besar Jangan terlalu kecil gitu Pas Pasan aja Terus jangan merokok Jangan minum alkohol Selain jangan merokok Jangan terpapar oleh asap rokok Jadi orang bilang Saya gak ngerokok Tapi suami saya merokok Ya suamimu suruh merokok di kebon Jauh amat Karena gak boleh Di dalam rumah Karena Ruangan yang terpapar oleh Asap rokok Juga Tetap beracun Walaupun asap rokoknya Sudah dihilangkan Jadi sebaiknya memang Sejauh mungkin Di luar rumah ya Terus jangan merokok Terus tadi menjaga Kecukupan cairan Saya tidak bilang Harus banyak-banyak minum Gak boleh kurang Gak boleh banyak Pas-pasan aja Terus taunya Cukup minum apa Enggak Lihat outputnya Lihat urinnya Kalau urinnya Warnanya jernih Bening Atau kuning muda Itu berarti Minumnya cukup Tapi kalau warnanya Sudah oran Sudah Kuning tua Itu kurang minum Terus Hirup baunya Tapi kan kecium Baunya itu kadangkan Kalau kita pipis kan Aromanya naik Kalau aromanya mengganggu Kalau bau jengkol Ya wajar Kalau harus makan jengkol Tapi kalau misalnya Bau pesingnya itu Sangat kuat Berarti itu sangat besar Kemungkinan kurang minum Terus lihat jumlahnya Kalau urinnya Cuma cerit dikit doang Itu Kemungkinan kurang minum Karena kalau cuma Lihat warnanya aja Kadang-kadang kita minum Vitamin C Itu kan Jadi kuning Urinnya kuning juga Terus lihat frekuensinya Sehari Ada gak buang air besar Eh buang air besar Buang air kecilnya mungkin 5-6 kali Sampai 10 kali Kalau cuma Sekali doang dari pagi Itu kurang Atau cuma 2 kali doang Kurang Tadi udah berapa tuh Gula Batasi gula Garam Jaga berat badan Olahraga Minum Jangan sembarangan minum obat Jadi Jangan memperpanjang Atau mengurangi-urangi obat Tanpa instruksi dari dokternya Terus jangan lupa Yang terakhir Medical check up Terutama pada orang-orang yang faktor resikonya tinggi Gitu Gak susah kan? Gak susah sih Ngejalaninnya Yang kadang tuh udah siber duluan Kalo gak niat Kalo niat sebenernya gak susah Olahraga gak lama-lama Gak usah Olahraga sampe 2 jam gak usah 20 menit 30 menit Tiap hari Seminggu 5 kali Udah cukup Sebenarnya olahraga tuh sampe 2 jam loh Workoutnya 5 menit 1 jam 55 menit Ngobrol Nah ya gitu lah Api ya tong 2 jam Bener-bener ya Pas 2 jam 2 jam dipasin Terus abis itu pulang ke kafe Waduh Minum yang enak-enak lagi Dan yang jelas itu tadi Yang perlu anda lakukan Sahabat senora Gak ribet Gak susah Karena Sehat itu mudah Sehat itu murah Terima kasih banyak Dr. Santi dan juga Sahabat senora yang udah gabung Mohon maaf yang pertanyaannya Belum kejawab Ini karena waktunya pun juga mepet Minggu depan balik lagi Dan tentunya bakal ada Topik menarik lainnya ya Dah Jangan lupa Minggu depan ketemu lagi Dengan Santi dan Haria Terima kasih udah closing sekalian Ketemu lagi minggu depan ya Sahabat senora Bye bye Sampai jumpa